Intro Shalom Jemaah Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kembali bersama dengan saya Samuel Tugianto Dan kesempatan hari ini saya akan kembali membagikan kebenaran firman Tuhan Dimana firman Tuhan yang selalu memberkati dalam kehidupan kita Mengingatkan kita, menegur kita Supaya kehidupan kita selalu di dalam kebenaran Tuhan Haleluya Dan renungan malam hari ini saya kasih judul Memiliki hati hamba Langsung saja Jemaah Tuhan Kita membuka dalam Alkitab kita Saya akan bacakan buat kita semua Di dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke 35 Demikian bunyi firman Tuhan Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendalah ia menjadi yang terakhir Dari semuanya dan pelayan dari semuanya Saudara firman Tuhan ini berbicara tentang kerendahan hati kita Seorang hamba Kalau kita mengambil salah satu contoh saudara Kita melihat pelayan yang ada di rumah makan Di restoran Ketika mereka melayani tamunya datang untuk makan saudara Saya melihat bahwa karakter mereka Tingkah laku mereka dan tutup kata mereka pasti sopan Nah ketika mereka melayani dengan baik Ini para pembeli yang ingin makan yang melayani tersebut melayani dengan luar biasa Dan melayani atau menservis dengan kesopanan yang sangat luar biasa sekali Ketika pembeli ini puas dengan pelayanannya Pasti pembelinya berkata Wah pelayan itu baik sekali ya Wah emasnya itu baik Wah mbaknya itu juga baik Saudara ku Kelihatannya hanya seorang pelayan Tetapi ketika kita memberikan diri kita untuk merendahkan hati Dan kita melayani satu dengan yang lain Dengan maksimal Dengan loyalitas Pasti kita akan mendapatkan Nilai yang terbaik Suatu kehormatan saudara ku Sesuatu yang menjadikan diri kita terangkat Saudara ku Kita mau lihat kisah daripada Tuhan Yesus Yesus adalah seorang Tuhan Dia adalah seorang Raja Yang memberkuasa atas segalanya Pada waktu itu Yesus melepaskan segala kekuasaannya saudara Jubah kekuasanya diletakkan Dan dia turun ke bumi Untuk menyelamatkan umat manusia Pada waktu Yesus turun ke bumi Yesus mengabarkan banyak kabar keselamatan Mengabarkan kabar kebaikan Untuk apa? Supaya semua umat manusia berubah Supaya semua umat manusia Mendapatkan kebenaran dalam kehidupan mereka Lalu bukan hanya itu saja saudara Ketika melihat orang yang sakit Yesus menyembuhkan Bahkan ketika Yesus melihat banyak orang sekalian Kelaparan Yesus juga memberikan makan 5 ribu orang dan mereka bahkan sampai kenyang Saudara ku kasih dalam Tuhan Yesus Mari kita mau mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus Saudara kita tidak bisa menyombongkan Apa yang kita miliki Kekuasaan Jabatan Harta melimpah Itu akan sia-sia saudara Ketika kita mati nanti Semuanya itu kita tinggalkan Oleh sebab itu Selama kita masih hidup Selama Tuhan masih mempercayakan kita Sebuah jabatan yang bagus Pekerjaan yang bagus Mungkin talenta yang luar biasa Kita mau pergunakan itu saudara Kita mau pergunakan hal itu dengan baik Jangan pergunakan itu dengan keangkuhan Dengan kesombongan Saudara ku kalau kita melihat Biasanya saudara Orang yang bekerja kemudian naik level saudara Mungkin naik jabatan Pada umumnya mereka mengalami Sesuatu yang sangat menyenangkan Bangga saudara Tapi ada juga saudara Saking bangganya Mereka akan menjadi sombong Kenapa? Karena aku mampu Karena aku bisa Lalu mereka akan menjadi sombong Saudara Kita belajar teladan Tuhan Yesus Dimana Yesus mau merendahkan dirinya Untuk menjadi seorang hamba Mereka melayani saudara Tuhan Yesus melayani umat manusia Bahkan Tuhan Yesus juga melayani kulitnya Tanpa mengeluh Tanpa minta imbalan Dan dengan sukarela Saudara ku kasih dalam Tuhan Pada kesempatan hari ini Mari Firman Tuhan mengingatkan kepada kita Untuk kita jangan sombong Untuk kita untuk hidup rendah hati Hidup menjadi seorang hamba yang loyalitas Hamba yang sejati Karena apa? Jangan pernah kita berpikir Bahwa seorang hamba itu Adalah sebuah status yang rendah Tidak Kalau kita menjadi hamba yang setia Hamba yang loyalitas Pasti kita akan ditinggikan Saudara ku Kalau kita ingin menjadi yang terdahulu Saudara Andalah kita menjadi yang terakhir Terlebih dahulu Kita mau tunjukkan Keloyalitasan kita Kita mau tunjukkan Kerendahan ke kita Bukan kesombong Puji nama Tuhan Biarkan kebenaran keaman Tuhan Atau renungan Pada hari ini Boleh memberkati kita Boleh menegur kita Dan mengingatkan kita Untuk kita menjadi Seorang hamba yang setia Milikilah hati seorang hamba Puji nama Tuhan Haleluya Amin Saudara Jangan lupa Untuk tetap like Share Dan subscribe Di channel youtube saya Dengan link yang bernama Samuel Tugianto Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Dapatkan renungan-renungan Yang saya bagikan di youtube saya Firanya bisa menjadi berkah Buat kita semua Puji nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih